Intro Awal tahun kita disambut banjir di berbagai daerah Banyak informasi yang beredar mengenai banjir di media sosial Salah satunya, foto genangan banjir yang diklaim di Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur Foto ini viral di media sosial Twitter yang diunggah oleh akun Ad Helmi Felis Apakah benar foto yang beredar merupakan banjir di Ibu Kota Baru? Setelah ditelusuri oleh tim cek fakta medcom.id Faktanya, banjir pada foto tersebut terjadi di Bengkulu pada April 2019 Dilansir antaranyus.com, foto tersebut diambil oleh fotografer kantor berita antara David Muharmansyah Pada Sabtu 27 April 2019 Foto diambil melalui pantauan udara di Kelurang Rawa Makmur Memang terjadi banjir di dekat wilayah Ibu Kota Baru Tepatnya di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur Pada 30 Januari 2020 Dilansir dari CNN Indonesia Banjir mengenangi sawah seluas 3 km persegi Yang baru saja selesai ditanami bulan lalu Kesimpulannya, foto yang memperlihatkan banjir di Ibu Kota Baru atau di Kalimantan adalah hoax Faktanya, banjir pada foto tersebut terjadi di Bengkulu pada April 2019 Informasi hoax tersebut masuk dalam kategori false context atau konteks keliru False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat Namun, secara konteks, yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada Selamat menikmati